Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? I hope you are fine Halo anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Kita bertemu kembali dengan pembelajaran tematik di kelas 5 Pada tema 2, subtema 1, pembelajaran ke 1 Kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada hewan Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini Ayo kita membaca bersama Dayu dan ikan hias Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akwarium Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya Dayu juga rutin membersihkan akwarium Lalu mengganti airnya dengan air bersih Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akwarium berenang ke sana kemari Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air Dayu bertanya-tanya Apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah untuk menjawab pertanyaan Dayu Marilah kita belajar berikut ini Materi yang akan kita belajar pada kesempatan kali ini Adalah tentang alat dan sistem pernafasan beberapa hewan Nanti kita akan mempelajari hewan cacing tanah Kemudian juga ada hewan insekta atau kelompok serangga Ada juga nanti hewan ikan, pisces Kemudian kita akan belajar juga hewan amfibi Bagaimana alat dan sistem pernafasannya Hewan reptil Kemudian kita juga akan belajar tentang pernafasan hewan burung Kemudian juga kita akan belajar tentang sistem pernafasan beberapa hewan mamalia Ayo anak-anak jangan lupa menyiapkan buku tulis kalian Catat yang perlu kalian catat Dengarkan dan fahami Hewan apakah yang tampak dalam gambar ini? Ya ini adalah cacing tanah Ya fermus ya Cacing tanah Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulit yang basah dan lendir Berlendir Kulit cacing itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara Oleh karena itu cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir Perhatikan skema dari sistem pernafasan pada cacing Jadi udara masuk melalui kulit Oksigen diikat oleh darah O2 itu oksigen ya Itu diikat oleh darah Kemudian zat sisa pembakaran atau CO2 dan uap air dikeluarkan melalui permukaan kulit juga Nah itulah sistem pernafasan pada cacing Yang kedua Sistem pernafasan pada hewan serangga Contoh beberapa serangga Ada kumbang, kupu-kupu, lebah, belalang, walang sangit, walang, dan nyamuk Tentunya masih ada banyak ya contoh serangga yang lain Nah Yang tampak di bawah ini adalah lebah Tampak gambar ini adalah lebah Lebah termasuk salah satu serangga Alat pernafasannya berupa trachea Yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh Trachea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ Serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang Percabangan trachea itu disebut tracheola Percabangan trachea disebut dengan tracheola Udara memasuki trachea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga disebut spirakel Jadi udara memasuki trachea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga disebut spirakel Selanjutnya udara beredar melalui pembulu udara kecil Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembulu udara kecil itu Kesimpulan dari serangga Yaitu bahwa alat nafasnya berupa trachea Lubang pernafasan pada serangga disebut spirakel yang terdapat di samping kiri dan kanan perut Udara pernafasan masuk melalui spirakel menuju ke trachea Kemudian ke percabangan trachea yang disebut dengan tracheolus Ini adalah ikan ya Sistem pernafasan ikan Ikan pernafas menggunakan insang Nah itu yang berwarna orange pada gambar Ada empat lapis itu Itu adalah insang Insang Letak insang ada di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan Siapa yang pernah memegang ikan? Nah di sisi kepala ikan kanan kiri Itu ada benda yang berwarna orange Nah itulah yang dinamakan dengan insang Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau oper kolum Jadi fungsi insang pada ikan atau pises Pertama yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida Yang kedua tempat pengeluaran garam Yang ketiga tempat penyaring makanan Itulah fungsi dari insang pada pises Berikutnya kita akan belajar sistem pernafasan pada hewan amphibie Apa sih yang dimaksud dengan hewan amphibie itu? Hewan amphibie adalah hewan yang hidup di darat dan di air Jadi ini contohnya Nah apakah ini? Ya kata itu termasuk hewan amphibie Karena kata hidup di darat dan di air Saat masih berupa kecebong Ya saat masih berupa kecebong Kata hidup di air Ya kecebong Kalian bisa pernah melihat ya kecebong Itu hidupnya di air Di dalam air Dan bernafas Menggunakan insang Ya Insang kecebong terletak di luar tubuhnya Dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus Mengandung kapiler darah Kata dewasa Ya kata dewasa Hidupnya di darat Ya Sebagian besar hidupnya di darat Bernafas Dengan paru-paru Dan permukaan kulit Di dalam paru-paru kata dewasa Terdapat banyak gelembung udara Yang sangat kecil Berselaput Dan penuh dengan kapiler dalah Di dalam gelembung udara Oksigen diserap Dan karbon dioksida Dikeluarkan Ya Jadi Kata dewasa Selain bernafas dengan paru-paru Juga bernafas melalui kulit Permukaan kulit kata Selalu basah Agar memudahkan penyerapan oksigen Dari udara Selanjutnya Kita akan membahas tentang Sistem pernafasan pada reptil Contoh binatang reptil Ya Ada ular Kadal Cicak Buaya Dan biawak Tentunya masih ada lagi yang lain ya Nah Disini ustada Memberikan contoh Gambar Apa ini Ular Ya Ini adalah gambar ular Nah Ular Memiliki Paru-paru Jadi Untuk binatang reptil Bernafasnya Menggunakan paru-paru Jadi udara Mengalir Dihirup Melalui hidung Kemudian masuk ke batang tenggorokan Dan terakhir Ke paru-paru Ini adalah Sistem pernafasan pada reptil Berikutnya Kita akan mempelajari Sistem pernafasan pada burung Atau afes Ya Nah Coba diperhatikan Dua gambar Burung ini ya Dua gambar burung ini Gambar yang sebelah kiri Itu adalah gambar ketika kantong udara terisi Di sebelah kanan itu ketika kantong udara kosong Paru-parunya yang terisi Ya Posisi paru-paru dengan kantong udaranya Bisa kalian perhatikan Nah Kapan kah kantong udara terisi Kapan kah kantong udara kosong Nah Sebelumnya kita perlu tahu bahwa Burung atau afes Itu bernafas menggunakan Sepasang paru-paru Paru-paru burung Terletak di dalam rongga dada Udara yang mengandung oksigen Masuk melalui lubang hidung Pada pangkal paru Sebelah atas Selanjutnya Udara masuk ke pembulu udara Yang disebut trachea Dari trachea Udara sebagian masuk ke paru-paru Dan sebagian lagi masuk ke kantong udara Nah Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya Saat tidak terbang Saat tidak terbang Dan disimpan di kantong udara Saat terbang Burung tidak menghirup udara Udara diembuskan dari kantong udara Ke paru-paru Jadi Kantong udara burung Itu berfungsi Sebagai tempat Menyimpan udara Ya Diingatkan anak-anak ya Ketika Terbang Itu tidak menghirup udara Karena Iya Karena kantong udaranya Sudah penuh dengan Udara Sebagai tempat Menyimpan udara Kantong udara Kantong udara Juga membantu Mencegah hilangnya Panas tubuh yang terlalu besar Dan memperkeras Suara Yang terakhir Kita akan membahas Tentang sistem pernafasan mamalia Nah Apa sih mamalia Mamalia itu adalah Hewan yang menyusui anaknya Perlu kalian ketahui Hewan mamalia itu Terbagi menjadi dua Yaitu mamalia darat Contohnya Kambing Sapi Kerbau Kuda Dan mamalia air Contohnya adalah Paus Duyung Lumba-lumba Nah Kita bahas Mamalia darat Nah Ini salah satu Contoh binatang mamalia Darat Udara masuk ke dalam Melalui hidung Ya Kemudian Masuk ke batang Tenggorokan Dan yang terakhir Di paru-paru Jadi Untuk mamalia darat Jadi untuk mamalia darat Bernafasnya Menggunakan paru-paru Sedangkan untuk mamalia air Nah Kalian sudah pernah melihat ini ya Binatang apa ini Ya Ini di Siwet Jakarta Juga ada ya Yang sudah pernah melihat Oke Hidung mamalia air Dilengkapi dengan katuk Saat mamalia air Menyelam Katuk akan menutup Saat mamalia air Muncul ke permukaan air Katuk membuka Saat itulah Mamalia air Menghirup oksigen Serta mengeluarkan Karbon dioksida Dan uap air Apakah Mamalia air ini Alat pernafasannya Pernafas menggunakan Paru-paru Oke anak-anak Don't forget to pray on time Don't forget to read of Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.